Intro Wajah penyesalan Dewi Persik terlihat jelas saat Lesti Kejora Sang Diva Dangdut asal Cianjur tersebut telah mampu borong penghargaan Ida Owats 2022 malam kemarin Ia merasa perbuatannya kemarin yang membuat ricuh banyak orang Lesti Kejora memang penyanyi yang memiliki banyak prestasi bukan sensasi Hal inilah yang membuat begitu banyaknya para fans yang semakin kagum dan setia kepadanya Namun sebelum lanjut, mohon jari Anda untuk tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Berhasil menyapet 3 penghargaan sekaligus merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi Lesti Kini sebuah piala yang akhirnya berbicara tentang semua hinaan dan jajian dari rekan artis yang mencoba numpang tenar dengan merugikan nama Lesti Kejora Seakan mereka pansos terhadap masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Lesti Nama Lesti Kejora telah menjadi pemenang 3 dari 12 kategori yang telah disiapkan oleh pihak stasiun televisi dalam acara Indonesian Dangdut Awards 2022 Dalam kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Lesti Kejora telah menjadi pemenangnya Tak hanya menang dalam kategori itu saja Lagu Sekali Seumur Hidup milik Lesti juga berhasil menjadi juaranya dalam kategori lagu dangdut terpopuler di seluruh kalangan Untuk penghargaan ketiganya, video klip dangdut terpopuler dalam video klip lagu Sekali Seumur Hidup juga berhasil menjadi pemenangnya Tentu saja dengan semua ini sangat terlihat jelas sosok Lesti Kejora tak bisa tergantikan di hati penggemarnya Karena mereka sangat mengidolakan Lesti Kejora yang mempunyai banyak prestasi Dengan keberhasilan Lesti ini yang membuat sosok Dewi Persik merasa terpojok dan merasa salah Dengan semua kata-kata yang ia ucapkan lewat Instagram pribadinya kemarin Memang Dewi Persik merasa dirinya lebih senior dari Lesti Namun prestasinya kalah jauh dengan apa yang diraih oleh penyanyi dangdut muda ini Tentu saja kemenangan Lesti Kejora ini menjadi kabar bahagia buat kedua orang tuanya juga suaminya Mereka merasa bangga dengan semua pencapaian yang Lesti dapat saat ini Tak hanya pihak keluarga yang sangat bahagia Bu Harsiwi sebagai orang yang punya peran dalam membesarkan namanya juga ikut bangga terhadapnya Penambahan nama Kejora pada nama Lesti telah banyak membawa keberuntungan padanya Hingga bisa bersinar terang seperti bintang yang tak pernah redup Perjuangan bersama ayahnya dulu memang tak sia-sia untuknya Hujan panas mereka lewati untuk meraih semua ini Tak lupa doa mereka selalu panjatkan setiap hari Karena mereka tak mau menjawab semua hinaan dengan keluar-keluar lewat media Cukup hanya mengadu pada yang maha kuasa Mungkin ini semua yang membuat hati Rizky Bilar merasa bersalah dengan sosok istri soleha tersebut Hingga membuat ia meminta maaf kepadanya dengan tetesan air mata Merasa dirinya belum sempurna menjadi seorang suami dan papa bagi putra tersayangnya Semoga kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah selalu mereka dapatkan Dan dijahui dari orang-orang yang selalu memanfaatkan ketenaran mereka Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Nantikan informasi menarik selanjutnya